Kawanan monyet ekor panjang menyerbu pemukiman warga di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, hasil tanam pertanian milik warga habis dijarah di rampok gerombolan monyet. Kepala Desa Sukamekar, Arnalia mengatakan, awalnya gerombolan monyet tersebut menyerbu satu wilayah saja di Kampung Pamoyanan Girang tahun 2022 lalu, bahkan kejadian tersebut sudah dilaporkan melalui kecamatan dan sempat ditangani oleh BPBD dan Damkar. Saat ini, aksi serupa meluas bahkan sudah sampai ke wilayah kantor desa. Wilayah yang diserbu monyet ekor panjang tersebut terjadi di 3 RW. Masyarakat mulai terganggu dengan tanamannya, tanaman pertanian seperti jagung, umbi-umbian, pepaya dan segala macam buah-buahan yang belum waktunya dipanen sudah habis. Apalagi tanaman seperti alpukat dan buah-buahan mangga habis dimakan, masyarakat merasa resah tanaman yang harusnya mereka panen jadi gagal panen. Pertaniannya itu dari sebelah atas. Dari Anah Gunung Medewa. Masa sementara bu, apakah mereka kurang cadangan makanan di sana atau habitat mereka terancam atau bagaimana? Sehingga kawanan klinik itu kemungkinan ini. Nah, ibu secara ibu tidak bisa menjelaskan ya, takut salah gitu. Karena memang penyebabnya seperti apa, mungkin ada yang lebih bisa menjelaskannya. Yang jelas merusak dan mengambil makanan-makanan ataupun hasil pertanian daripada masyarakat. Ini yang terakhir ini dua hari yang lalu. Kalau kemudian, sebetulnya setiap ibu monitoring ke lapangan itu, masyarakat pasti ada aja yang menyampaikan bagaimana cara mengatasi ini. Tapi sementara ibu menyampaikan ke masyarakat, jangan sampai membunuh gitu loh. Kalau sampai membunuh nanti akan menjadi mereka itu dindam atau semacam-macam mungkin lebih banyak lagi. Tapi sementara ini, kalau di wilayah Sukamakarnya yang terawasi ataupun di wilayah lingkungan masyarakat, tidak ada yang membunuh gitu. Tapi kita tidak tahu ya sebelah atas atau apa. Karena macam persepsi masyarakat, terus paham masyarakat itu memang berbeda-beda gitu.